Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Sampai sekarang ini kisah masa kecil Nabi Hidir AS memang penuh misteri Sebab ada cukup banyak riwayat yang menjelaskan garis keturunan dari Nabi Hidir AS ini Beberapa diantaranya ada yang mengatakan bahwa Nabi Hidir AS adalah putra dari seorang raja yang bijaksana Namun ada juga yang meriwayatkan bahwa Nabi Hidir AS lahir di dalam buha Lalu ia disesui dengan susu kambing Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Hidir AS adalah putra atau cucu dari Piraun Lantas, apakah benar Nabi Hidir AS merupakan keturunan Piraun? Bagaimana kisah kelahiran Nabi Hidir AS? Apa sebabnya Nabi Hidir AS dipercaya masih hidup sampai sekarang? Kelahiran Nabi Hidir AS di dalam buha Sebuah riwayat menyebutkan bahwa saat Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit Dengan mendunggang punggung buruk bersama Malaika Jibril Tiba-tiba ia mencium bau yang harum semerbak Lalu Rasulullah SAW pun bertanya Wahai Jibril, bau wangi apakah ini? Malaika Jibril menjawab Bahwa ini berasal dari seorang raja pada zaman dulu Ia adalah raja yang punya riwayat menakjubkan pada masanya Dan dia hanya memiliki seorang anak yaitu Hidir Abu Al-Qasim Abdullah bin Hasan Al-Qasmi dalam kitab At-Tarib menyatakan bahwa Hidir adalah putra seorang raja bernama Amial Raja ini merupakan putra dari Al-Is ibn Ishaq Ibunya adalah Al-Ha, seorang putri raja bernama Paris Lalu menurut Mahmud Asyaforowi Dalam bukunya yang berjudul Hidir AS Nabi Misterius Penguasa Samudera yang berjalan secepat kilat Juga menyampaikan riwayat lain dengan menyebutkan Bahwa ayah Hidir bernama Balkan, seorang raja Persia Sementara itu ibu yang melahirkannya mempunyai nama Al-Ha binti Paris Menurut Mahmud terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa Ibunya adalah perempuan bernama Rumania Rumania adalah seorang wanita bangsawan asli dari keturunan Persia Dia masih terhubung sebagai bibi dari ibu Iskandar Julkarnain Perihal tentang ibunya Nabi Hidir AS Menurut sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau adalah seorang perempuan Yang memiliki kesukaan yang tidak lajim bagi kaum Hawa pada zaman itu Beliau digambarkan sebagai sosok wanita yang senang mengembara Bahkan ketika sedang hamil tua sekalipun Ia masih sering melakukan pengembaraan Pada saat tiba waktunya Nabi Hidir AS akan dilahirkan Beliau pun masih juga berada di tengah-tengah masa pengembaraannya Sampai-sampai Nabi Hidir AS pun juga harus dilahirkan di dalam Guha Guha tersebut terdapat di sebuah bukit yang jauh dari kehidupan manusia Dan sana keluarga yang dapat membimbing dan membantu kelahirannya Namun hal kurang baik menimpa ibunya Hidir Sebab belum lama melahirkan para penyamun datang memasuki gua tersebut Nabi Hidir pun harus terpisah dengan ibunya Dan seketika itu juga jejak Nabi Hidir menghilang dan lenyap Sebagian keterangan ada yang menjelaskan bahwa kemungkinan ibunya Hidir Terbunuh oleh kelompok penyamun tersebut Nabi Hidir yang masih bayi saat itu pun diselamatkan dan diasuh oleh seorang pengembara kambing Banyak yang menyimpulkan bahwa pada saat masih bayi Karena terpisah dari ibu kandungnya Nabi Hidir disusui dengan susu kambing Muhammad bin Ilyas Al-Hanapi dalam kitabnya meriwayatkan tentang Nabi Hidir dilahirkan di sebuah guha Saat itu ibunya memberikan susu segar kambing setiap hari ketika Nabi Hidir masih bayi Kemudian Nabi Hidir diasuh oleh seorang pengembala dan dididik sampai dewasa Dia pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dalam hal menulis dan membaca suhub atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim Menyebutkan bahwa nama asli dari Nabi Hidir adalah Silsilah nama ini berasal dari pendapat Ibn Abbas radiyallahu'an Sedangkan menurut pendapat Ibn Ishaq Dia adalah putra Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil Berbeda dengan keduanya An-Nagasi memiliki pendapat lain Menurutnya Nabi Hidir alaihissalam adalah putra Fir'aun Akan tetapi menurut At-Tobari pendapat itu tidak valid Lalu sebagai ulama lainnya berpendapat bahwa Nabi Hidir alaihissalam adalah al-Yasa Teman Nabi Ilyas Namun pendapat ini juga tidak valid Dan ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Hidir alaihissalam adalah armia Namun sayangnya pendapat ini pun juga tidak valid Sebuah riwayat mengatakan bahwa Nabi Hidir adalah anak dari seorang raja yang agung Untuk urusan mendidik putranya Raja menyerahkan Nabi Hidir alaihissalam kepada seorang guru Akan tetapi Nabi Hidir ternyata tidak berkenan dengan guru yang ditunjuk ayahnya itu Di antara istana dan rumah guru itu hidup seorang ahli ibadah Setiap kali Nabi Hidir berangkat ke rumah gurunya Ia selalu melewati rumah ahli ibadah tersebut Perilaku ahli ibadah tersebut memikat hati Nabi Hidir Nabi Hidir pun memilih si ahli ibadah itu untuk menjadi gurunya Nabi Hidir pun sangat rajin menghadiri majlis ahli ibadah itu Ketika Nabi Hidir tidak datang menghadiri rumah guru yang ditunjuk oleh ayahnya tersebut Gurunya mengira Nabi Hidir sedang dalam istana Sedangkan raja mengira putranya sedang berada di gurunya yang ditunjuknya Hal itu berlangsung sampai Nabi Hidir dewasa Dan ia menguasai seluruh pengetahuan serta cara ibadah dari si ahli ibadah tersebut Sementara itu menurut pendapat Ibnu Ishaq, ayah Nabi Hidir bernama Amyal Suatu hari Amyal mencari seorang penulis profesional untuk menuliskan kembali suhub yang diruntunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Sirih Maka berdatanglah sekelompok menulis menghadapnya Di antara para penulis tersebut terdapat Nabi Hidir yang merupakan putranya sendiri Saat itu raja tidak menduga bahwa disitu ada putranya Ketika tulisan-tulisan mereka selesai dan diperlihatkan kepadanya Maka raja terkesan dengan salah satu tulisan Dan raja tidak menyangka bahwa ternyata tulisan itu penulisnya adalah putranya sendiri Ia pun bangkit dan merangkul dengan bangga Benarkan Nabi Hidir alaih salam cucu dari Firaun? Pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Hidir merupakan cucu Firaun adalah pendapat dari Muhammad bin Ayyub Beliau adalah seorang perawi yang jujur dan dapat dipercaya Dan hadis-hadisnya terdapat banyak dirujuk oleh Ibn Majah Beliau menyebutkan bahwa Nabi Hidir adalah cucu Firaun dari anak perempuannya Namun Muhammad bin Ayyub mendapatkan keterangan ini dari Ibn Lahi'ah Dan orang tersebut adalah perawi yang dapat dipercaya Tapi mengalami kekacauan pikiran sejak kitab-kitab-kit terbakar Oleh sebab itu pendapat tentang Nabi Hidir adalah cucu Firaun masih dianggap belum kuat Selain cucu Firaun, ditemui juga pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Hidir adalah anak dari Qovil Jika mengikuti pendapat tersebut, berarti Nabi Hidir adalah cucu dari Adam alaih salam Pendapat ini diungkap oleh Abu Hatim al-Sinshani dalam kitab Al-Mu'ambarin Abu Hatim mengatakan bahwa keterangan tersebut diperoleh dari Abu Ubaidah Gurunya Abu Hatim Tetapi Abu Hatim menyebutkan bahwa riwayat ini termasuk mudol atau perawihnya terputus dua orang atau lebih secara berurutan Pendapat ini juga masih dianggap kurang kuat karena mudol Sedangkan pendapat yang cukup kuat Di antara pendapat-pendapat sebelumnya adalah pernyataan dari Wahab bin Muhabbih Seorang perawi yang disikoh dan hadisannya sering dirujuk oleh Imam Bukhari Wahab bin Muhabbih mengatakan bahwa nama asli dari garis keturunan Nabi Hidir adalah Balya bin Mulkan bin Qoli Bin Salih bin Abir bin Al-Fasid bin Sam bin Mu' Pernyataan Wahab juga diterima oleh Ibn Kutaibah dan Imam An-Nawawi Namun Imam An-Nawawi ada riwayat yang menunjukkan bahwa yang benar itu adalah Kilman bin Qoli bukan Mulkan bin Qoli Wallahu'alam disawab Keabadian Nabi Hidir AS masih hidup sampai sekarang Nabi Hidir AS merupakan salah satu utusan Allah yang hingga kini beradaannya masih jadi misteri Banyak umat Islam meyakini bahwa Nabi Hidir masih hidup sampai sekarang Hal ini didasarkan dari sebuah pendapat bahwa memperoleh amanat dari Allah Untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali Allah Dalam kitab yang ditulis oleh Sheikh Muhammad bin Ahmad yang juga dikatakan bahwa Rasulullah bersabda Ada seorang anak dari Sam bin Nuh telah meminum air kehidupan Lalu ia bisa hidup dengan lama Maka pergilah Raja Fir'aun dan Nabi Hidir untuk meminum air kehidupan tersebut Hanya saja yang berhasil menemukan air tersebut adalah Nabi Hidir dan Raja Julkarna yang tidak berhasil Sahabat yang beriman Garis keturunan yang keberadaan Nabi Hidir AS memang masih menjadi misterius Karena menurut para ulama terdapat banyak perbedaan pendapat Baik tentang garis keturunannya dan tentang keberadaannya Namun yang patut kita yakini adalah Bahwa hanya Allah SWT yang mengetahui perkara yang goib Dan dia pula yang berkuasa di seluruh alam semesta ini Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!